Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Acara ini dipersembahkan oleh Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Marius di acara cooking time bersama Cook & Back City by Electronic City Nah selama 30 menit kedepan kita akan nemenin kalian, kita akan buat Hainan Chicken Rice hari ini Nah hari ini aku nggak sendirian, aku kedatang teman Halo Chef, Halo Karina Nah aku bersama Karina hari ini kita kan buat Hainan Chicken Rice nemenin teman-teman semua di rumah Nah jadi teman-teman di rumah bisa belajar masak bareng di Cook & Back City Kita juga ada layanan buat rep studio nih Karin Jadi yang mau buat konten, yang mau coba masak develop menu disini juga bisa Oke, hari ini kita masak apa sih Chef? Nah hari ini kita buat Hainan Chicken Rice Nah buat yang penasaran, inilah bahan-bahannya Kaldu ayam Kaldu ayam Sereh Bawang bombay Beras Jahe cincang Bawang putih cincang Bawang putih cincang Minyak wijen Kecap asin Saus tiram Margarit Margarit Inilah bahan-bahannya Nah Jadi pertama-tama, Karina, kita akan arom dulu si nasinya, si nasinya Jadi biar nasinya ada rasa, habis itu baru kita masukin ke rice cooker Jadi pertama-tama, gue boleh minta tolong Nah, Karina tumis ini dulu Jadi ini ada margarin, chop garlic, sama chop ginger Jadi duduknya dimasukin aja? Iya, ditumis dulu di api kecil aja Nah, jadi sambil nunggu Aku akan potong si bombaynya Nah, itu ditumis Nunggu menteganya mencairnya? Iya, sampe sedikit panas si margarinnya Baru masuk si bawang putih sama ininya Oke Jadi ya, aku masukin aja ya? Iya, dimasukin aja Semuanya? Semuanya Ditumis sampe, dia harum aja, jangan sampe berubah warna Makanya pake apinya yang medium low Gitu Kalau abis itu bisa digedein gak sih, Syah? Di api yang kecil dulu aja Ntar pas masuk beras, baru kita gedein Gak lebih cepet kan? Gitu Nah, Karina, kalau masak gitu Kan bawang putih sama ginger kan, kalau mentah ada rasa kaya pahitnya ya? Nah, kita kan gak mau sampe ada rasa pahit gitu kan Jadi disini harus bener-bener matang dulu Sebelum ke cep lain Supaya gak berasa ya pahitnya itu ya? Iya, supaya gak berasa, apa sih, kalau makan bawang mentah tuh Kayak ada yang kasar-kasar yang nusuk Nah, itu kita gak mau Nah, disini juga ada serai Kita geprek dulu Biar aromanya lebih gampang keluar juga Sarainya juga dimasukin disini ya? Iya, nanti Coba cium deh Kayak udah mulai harum kan? Iya nih, udah mulai harum nih, Syah Kalau udah mulai harum Bawang bombay Oke Harus dicop-cop gitu ya? Iya Harus dicop-cop gitu ya? Harus dicop Biar ntar si bawangnya tuh hilang di nasinya Pagi makan, nasinya kemakan Tapi ada wangi bawangnya Terus Nah, ini kan ada mungkai harum Kita masukin berasnya Boleh tolong, Karina? Di krep semua Oke Oke Dan ini, Syah Nah, sip Thank you Diaduk-aduk aja nih? Iya, diaduk aja Nah, sekarang apinya boleh digedain Di plus aja Oke Di berapa? Seribu boleh Nah, disini Aku ada chicken stock Kita masukin dulu sedikit Nah, kita bantu si nasinya Biar nyerep airnya sedikit Jadi ntar pasti masak Jadi, nggak boleh pakai air gitu ya? Kalau pakai air bisa nggak sih? Bisa, pakai air Cuma buat nasi ayam Hainan ini Lebih enak pakai chicken stock Gitu Hari ini kita masak nasinya Pakai ini nih, Karin Nah, aku bawa rice cooker terbaru dari Hitachi Wah, kelebihannya apa sih, Syah? Nah, kelebihannya itu Paling pertama dulu ya Desainnya ergonomis Jadi, kalau biasanya rice cooker tuh ada dua handle gini ya Kayak netnya tuh kayak ada kupingnya Kayak gimana gitu Kayak pegangannya gitu ya Nah, kalau disini tuh Si Hitachi nggak ada pegangannya Jadi, pegangannya di tengah gini doang Nah, karena yang nggak ada kuping-kupingnya tadi ya Keliatannya jadi juga cantik banget kan? Elegan Jadi, keliatannya kayak nggak Iya Itu ya Taruh di dapur yang di depan yang show kitchennya itu Jadi, kayak cakep Warnanya juga cakep Iya sih, karena ini kan ada Iya, kayak warnanya tuh nggak norah Iya Nggak Ijo-nya itu ijo cakep gitu lah Iya, nggak old school gitu loh Warnanya yang terbaru Terlebihannya apa sih selain desainnya gitu-gitu Apa sih, Syah? Nah, ini juga low watt Berapa? Emang sih? Cuma 400 watt Pas lagi masaknya Kalau lagi nggak masaknya cuma di 60-an doang 60-an doang Kalau pas lagi ya mode warming Jadi, kayak hemat banget gitu juga kan Cocok juga, warnanya juga cakep Tuh Mau bersihnya juga gampang Karena di atas sini kan ada buat Apa ya? Penahan airnya gitu Iya, uap Itu bisa dicopot, bisa dibersih, gampang banget Gitu Nah, ini sekarang kan berasnya udah Mulai keputih kan? Udah nggak transparah Udah boleh kita masukin Oke Eh, sebelum itu kita bumbuin dulu Bumbuin pake apa nih, Syah? Di sini ada chicken powder Chicken powdernya berapa, Syah? Cukupnya Kalau masak itu Kalau bumbuin ya Kita cobain terus nih, Karin Jadi jangan terlaku sama resepi berapa gram-berapa gram Sama gula kasir Sedikit aja Terus kita ada sauce serum Satu sendok teh lah kurang lebih ya Oke Sini ada pita asin Satu sendok teh juga? Dua Terakhir Minyak wijen Sedikit aja Oke Abis itu, masukin ke sini ya? Nah, ini nasinya udah ready Jadi, ya kita masukin ke rice cookernya Oke Nah, Karina Ini yang gue maksud tadi nih Ini ada steam lidnya Gampang banget dicotot Tak Oh Nah, ini kan kadang kan buat Benar kuap Nasi itu kan ada kayak Kandungan tepungnya, ada glutennya ya Nah, ini tuh Serep di sini ya? Serepnya di sini Jadi ini tuh gampang banget kotor Nah, dengan bisa dicotot gini ya Lebih gampang di bersihin gitu ya? Gampang Kadang kalau kamu punya rice cookernya rumah kan? Kalau kamu masak nasi tuh Kalau udah lama Disini tuh kayak ada coklat-coklat Itu tuh bekas uap dari nasinya Oh gitu Kandungan-kandungan Iya, dari nasinya Bisa dilepas itu lebih Gampang di bersihin gitu ya? Gitu Nah, ini tuh Gampang kan? Gampang banget Dalamnya juga kita dapat Buat ukur, gelas ukur untuk beras Sama Kayak wadah buat kukus Iya Jadi, selain ngangkatin nasi Jadi, lauknya saya taruh di atasnya Lebih praktis ya? Iya, praktis banget Gitu Kita keluarin Jadi, simpel banget ya masak Hainan chicken rice ini? Cuma di oseng-oseng doang Cuma bentar doang kan? Nah Masukkan bumbu-bungunya Terus, langsung masuk Masukkan kukar? Super cepat, super easy Oke Nah, di sini Pasin Kita ratain berasnya Jadi, nanti matangnya juga lebih merata Jadi, kurang lebih Seperti ini Nah Oke Nah, udah gini Kita masukkan stoknya Oh, masukkan kaldu Perbandingannya Satu beras, satu kaldu Jadi, kalau misalnya pakai 100 gram beras Airnya juga 100 gram Gitu Gitu Sama, kita masukkan seri yang tadi Nah Oke Ini kita masukkan ke Si rice cookernya Oke Nah Rin Hmm? Biasa kalau rice cooker itu kan Dia Panasnya dari bawah doang kan? Hmm Nah, kalau si Hitachi ini Dia punya 3D heating system Gimana harusnya 3D heating system? Jadi, dari bawah Dari samping Atau dari atas Oh, jadi masak semuanya dapet nih Panasnya gitu Gitu Lebih merata gitu Oke Ini tinggal kita nyalain aja Tunggu mateng Nah Ini kan dari kita cetek Kita tinggal tunggu mateng Hmm Nah Buat temen-temen Next, kita akan buat Si ayam dari Si chicken rice nya Jadi, jangan kemana-mana Tetap di cooking time Bersama NBEC City by Electronic City Everyone can cook Maa Ha 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 Terima kasih.